Bagi saya, karena kita semua pada hari ulang tahun basis yang ke-14 dan juga memperingati Sultan Syahrir yang ke-105 ini bersama-sama Jadikanlah Syahrir itu sebagai buku terbuka Dia bukan buku tertutup dimana anda harus menghapal, mengunyah lalu kemudian mati-matian mempertahankan itu begitu ya Dia bukan begitu, Sultan Syahrir itu kalau anda misalnya ingin hancurkan dia Yang tersisa dari Sultan Syahrir itu sebenarnya hanya dua menurut saya Yang pertama, rasa ingin tahu dia berdasarkan ilmu pengetahuan Jadi dia itu begitu cinta kepada ilmu pengetahuan sehingga kadang-kadang kalangan Syahrir itu dianggap sangat eritis karena pemuja ilmu pengetahuan Tapi sebenarnya pada intinya, Sultan Syahrir ingin menanamkan kepada orang-orang di sekitar dia Termasuk kita juga, tumbuhkanlah rasa ingin tahu Kembangkanlah diri anda ke seluruh dunia Atau pakai bahasa Al-Quran itu ikro itulah Nah itulah, kalau bahasa Sultan Syahrir itu rasa ingin tahu Kalau bahasa Islamnya itu ikro-nya itu Itu jangan pernah anda tutupi Jadikanlah diri anda sebagai payung terbuka Kejarlah dunia ini sampai kemana pun deh Kemudian yang kedua Yang selalu dia tekankan Yaitu kita bisa belajar dari kesalahan Bahkan dalam politik sebenarnya Dan politik itu sebenarnya sesuatu yang sangat real Sehingga kita memang mesti hati-hati memegangnya Dan motivasi kita berpolitik itu jangan pernah dilepaskan Jadi Sultan Syahrir selalu menanamkan kepada kita Berpolitiklah dengan prinsip Berpolitiklah dengan nilai Apabila politik anda melanggar prinsip-prinsip anda Tinggalkan itu gak ada masalah Dia tinggalkan ke perdana menteriannya Harta meninggalkan wakil-wakil Jadi gak ada masalah Kalau pakai bahasa agama itu Dunia ini apalah Cuma setidik saja kok Gak ada masalah dengan itu semua Yang terpenting anda Sejak anda lahir Sampai anda mati Pakai bahasa Islam Anda husnul-hutimah lah begitu deh Jadi manusia yang utuh Manusia yang mengejar kedewasaan anda Manusia yang mendasarkan hidup anda Pada cita-cita yang luhur Nilai-nilai yang luhur Dan nilai-nilai yang bermora Saya pikir itu yang dari Sultan Syahrir Kejar keingin tahuan anda Dan yang kedua Pelajarlah dari kesalahan Dalam kehidupan anda sehari-hari Saya pikir itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikan Salam